Di atas panggung dan waktu itu yang gue nyanyiin adalah Semua penonton yang datang, semua pekerjaan terlebat happy Dia selesaikan tugas itu, dia balik lagi, dia ambil lagi sakitnya Aku mau bilang pertama terima kasih buat sahabat aku Prilly, dia yang memaksa aku untuk mengekspos bagaimana aku selama 25 tahun Dan filmnya itu bercerita tentang bukan cuma aku di atas panggung Memang latar belakangnya adalah ketika aku melakukan konser 25 shiny years 2 tahun yang lalu Ada yang di sini, ada yang nonton? Oh nonton ya, nonton ya Kebetulan aku kenal THC tuh udah cukup lama Dan ketika aku mengenal THC, terus aku juga nonton dia konser Aku melihat ada apa ya, dua kehidupan yang berbeda gitu Ketika THC di panggung, dia adalah sandiva Tapi ketika dia turun panggung, dia adalah perempuan kuat Ibu yang hebat, tapi juga rapuh Dan aku merasa, sebagai eksekutif produser ya saya bilang THC, ini kalo publik tau hidup kamu dan hari-hari kamu kayak gini Aku rasa cerita kamu itu bisa menginspirasi banyak orang gitu Ketika mungkin orang melihat, oh THC udah sukses, diva Tapi mereka tuh juga harus tau perjuangan dan apa yang kamu lewatin setiap hari gitu Gimana kamu menghadapi kesedihan kamu, tapi harus senyum di depan banyak orang Gimana kamu menjadikan sakit hati kamu itu sebuah lagu yang akhirnya menjadi karya yang dinikmati sama orang banyak sampai 25 tahun lamanya Dan akhirnya yaudah THC mempercayakan aku dan si nama aku Pictures Dan bersama Inspire kita berkolaborasi untuk memproduksi dokumenter ini Dan prosesnya 2 tahun, aku makin melihat sosok THC yang luar biasa Malah aku kayak, ini boleh ga sih ditayangin? Boleh ga? Boleh ga? Ini cepet jadi boleh ga sih? Aku pengen orang-orang tuh melihat ini loh, sosok rosa yang sebenarnya Jadi semoga dengan adanya film dokumenter ini, para perempuan yang ada di sini bisa semakin kuat lagi Amin Dan bisa tahu bahwa posisi THC sekarang itu melewati perjalanan yang panjang dan tidak mudah Jadi kalo mau sukses kayak THC harus kuat mental menjalani hari-hari dan hidup yang dia jalani juga Biasa Jadi itu testimoni junior dari seorang Prilly THC Dan itu baru denger sekarang ya dari Prilly ya Terima kasih